Setiap kebijakan yang dibuat adalah bukan untuk segolongan orang, tapi adalah untuk semua warga masyarakat. Dan ini linear dengan spirit kita untuk tetap mewujudkan NKRI dan Pancasila. Pertanyaan dari pasul nomor satu ini sebenarnya kan masih jawabannya melenceng ya, tidak menjawab itu. Persentase penduduk beragama Islam di kota Pasuruan mencapai 97,4 persen. Bagaimana strategi saudara untuk menjamin bahwa pelayanan publik akan berjalan seimbang dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali? Waktunya 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Kami punya program Harmoni Warganya itu. Kita punya warisan yang diajarkan oleh para leluhur, para ulama, para kiai untuk bisa saling menghormati dan menghargai. Satu dengan yang lain meskipun berbeda keyakinan. Maka itu kota Pasuruan meskipun multikultural, tapi Alhamdulillah kehidupannya sampai sekarang itu harmonis ya. Berhubungan baik, tokoh-tokohnya ada komunikasi yang cukup baik. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu melayani orang itu tidak bisa membedakan agama dan keyakinannya. Melayani itu adalah semua yang kita miliki untuk seluruh warga kota Pasuruan tanpa membeda-bedakan. Salah satu cara untuk menangani supaya seimbang sama sederajat adalah dengan menggunakan teknologi. Mengurangi orang ketemu orang. Itulah salah satu layanan yang bisa menjadi salah satu hal yang bisa dijadikan alat ukur untuk melayani masyarakat itu sederajat, sama, tanpa pilih-pilih, dan tanpa membedakan suku, agama, maupun yang lain-lainnya. Boleh ditambahkan, masih ada waktu 40 detik. Justru itu yang menjadi modal sosial kita bahwa realitas perbedaan itu ada. Tapi bagaimana pemerintah hadir di tengah-tengah sebagai katalisator, sebagai harmonisator. Bagaimana setiap perbedaan itu justru menjadi kekayaan yang harus kita pupuk bersama. Dan pemerintah harus hadir di situ. Setiap kebijakan yang dibuat adalah bukan untuk segolongan orang, tapi adalah untuk semua warga masyarakat. Dan ini linear dengan spirit kita untuk tetap mewujudkan NKRI dan Pancasila. Yaitu Bidika Tunggal Ika. Semuanya sama di depan hukum. Semuanya sederajat dalam rangka layanan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Memanfaatkan teknologi untuk layanan publik yang terstandar. Tanggapan paslon 2. Kami beri waktu 90 detik. Silahkan. Ya, sebenarnya gini. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan mayoritas warga kota Pasuruan yang 97,4 persen umat muslim. Sedangkan sekitar 2,6 persen adalah non-muslim. Pertanyaan dari paslon nomor 1 itu sebenarnya kan masih jawabannya melenceng ya. Tidak menjawab itu. Bagaimana umat Islam di kota Pasuruan dengan bisa menjadikan sebuah induk semang. Bagaimana di kota Pasuruan dengan kebinekaan. Heterogennya masyarakat. Dia bisa menjadi sebagai tameng, bisa sebagai payung dan sebagai ibu. Untuk mengayomi, untuk menjaga kemaslahatan. Dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga kota Pasuruan. Dan di samping itu, bagaimana marwah kota Pasuruan sebagai kota santri. Yang menjadikan kota Pasuruan tetap melakukan pembangunan di segala bidang. Dengan tetap memegang kearifan lokalnya. Yaitu kearifan lokal sebagai kota santri. Yang memegang teguh ilmu-ilmu agama dalam hal pembangunan di segala bidangnya. Masih ada waktu. 27 detik. Silahkan dimanfaatkan. Mayoritas sebuah komunitas itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak serta-merta akan lebih dalam pelayanannya. Bahwa di situ Undang-Undang sudah mensejarjarkan seluruh warga kota baik agama dan budayanya apa. Sayangnya waktu habis. Ketidaksepakatan terjadi bisa langsung ditanggapi. Silahkan. Sebenarnya kami jelas sekali. Jadi bahwa Pasuruan itu punya warisan, punya ajaran yang diberikan oleh para kiai, para habaib. Dimana kita sebagai santri itu sejak kecil diajari untuk menghormati keyakinan orang lain. Itu adalah warisan yang sangat berharga. Itu adalah hal yang terus harus kita pelihara dan kita kembangkan. Nah dalam bentuk layanan, itu yang kedua kan ditanya bentuk layanannya seperti apa. Ya layanan-layanan yang membuat semua sama di depan hukum. Semua sama di depan pemerintah. Itu yang kita akan lakukan dan insya Allah ya selama santri-santri mewarnai kota Pasuruan, kehidupan yang saling menghormati dan menghargai akan terus berkembang. Silahkan Mas Hadi tambah. 46 detik silahkan. Tentu justru jawaban kita tidak melenceng. Karena itu menjawab bahwa mayoritas itu juga harus melindungi yang minoritas. Begitu juga minoritas menghormati yang mayoritas. Dan itu menjadi visi kita. Bagaimana harmoni warganya. Ini penting. Dan modal sosial ini yang kita miliki menjadi kekayaan. Yang harus justru dijadikan sebagai kekayaan kita untuk melakukan kebijakan yang partisipatif. Dari semua itu. Sehingga pemerintah hadir di situ menjawab semua kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Itulah paradigma yang kita bangun juga adalah pembangunan yang partisipatif. Semua pihak bisa menyampaikan pendapatnya. Semua pihak juga merasa dilindungi oleh pemerintah.